Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Raryamon Dan di video kali ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya menggulung tali yang baru Ini tali yang baru dibeli supaya cepat dan supaya tidak susut atau apa namanya kusut ya Supaya menggulungnya itu lancar Oke dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini Untuk mendapatkan video-video menarik lainnya Jadi kalian tidak akan melewatkan video menarik lainnya ya Oke kalau begitu langsung saja Hal pertama yang kalian butuhkan adalah pipa Atau apa saja yang penting talinya bisa muat masuk ke dalamnya ya Langsung saja saya akan bulunya Kalian bisa lepaskan plastik-plastiknya Atau plastiknya ini Ini berlaku pada tali ukuran besar, tali ukuran kecilnya semua Sama saja ya Ini tidak masalah Dan lepaskan semua plasternya Kalian bisa lihat plaster yang merah-merah ini Semuanya dilepas ya Kalian lepas semuanya dulu Oke teman-teman Dan setelah plasternya dilepas Jadi seperti ini Tapi hati-hati jangan sampai ini terlepas ya Supaya tidak jemol Terus lalu kalian bisa masukkan ke pipa ini Sebelum memasukkannya Kalian harus mencari ujungnya Ujung talinya Ujung talinya Ini ujungnya Seperti ini Dan kalian masukkan semua ya Ujungnya ini kalian bisa ikat di gulungan Setelah nalingan ikat Kalian langsung gulung saja Misalkan gulungnya hati-hati Supaya pipanya tidak jatuh Kalau ini jatuh Ini bisa jebol Masukkan gulungnya hati-hati-hati-hati-hati Oke teman-teman Itu tadi caranya menggulung tali Yang baru Supaya tidak kusut Biasanya kalau kalian lepas satu persatu Itu biasanya kadang-kadang kusut ya Jadi kalian bisa menggunakan pipa Atau apa saja Yang bisa masuk ke dalam talinya Oke Semoga tips ini bermanfaat buat kalian Dan Salam Raryamon Sampai jumpa